Halo semuanya guys balik lagi di channel Braillerik.br di video kali ini kita main game simulator lagi ya dikali ini kita akan main game simulator yang baru aja gua bikin ya jadi kali ini gua belajar bikin game tapi ini belum gua publish ke Playstore karena emang game ini sih cuma buat saya belajar aja dan aset-asetnya juga bukan dari saya ya saya ambil dari game lain terus saya pakai untuk belajar bikin game gitu cuy jadi kalau di upload ke Playstore itu nggak mungkin banget ya tapi kalau kalian mau mainin kalian bisa aja langsung cek link gamenya di deskripsi buat kalian yang mau coba-coba main pakai game yang saya pakai buat belajar bikin game gitu ya jadi saya belajar bikin game gitulah cuy oke langsung aja disini tampilan awal dari gamenya itu masih sederhana banget ya untuk gamenya cuma ada pilihan klik buat main disini nah kalau udah kita klik buat main kita langsung masuk ke dalam gameplay gamenya jadi sederhana banget nggak ada pilihan-pilihan mobil jadi cuma ada Toyota Innova kali ini ya Nah itu dia cuy dan ini mungkin kalian tahu ya mapnya mapnya ini dari gamenya IDBS cuy jadi kita pakai coba-coba buat belajar aja sih ya jadi nggak saya publish ke Playstore juga soalnya ini bukan map dari saya gitu cuy oke dan langsung aja di sini kita coba jalan ya di sini ada tiga mode kamera kamera third person dari belakang kayak gini terus kamera ini ini kamera dari samping gitu ya dan juga ada ini kamera 360 tapi untuk kamera 360 nya ini masih ngebak coy masih ngebak ya apanya yang ngebak Bang nah ini kalau kita pakai kameranya dia itu belum stabil ya misalnya kita klik tombol apa gitu itu bakal ikut gerak nih untuk kameranya jadi saran saya pakai kamera yang dari belakang kayak gini aja cuy nah kamera dari belakang kayak gini tuh udah lumayan cakep lah ya menurutku ya nah ini kita bisa jalan di sini dan untuk rodanya di sini saya belum nemuin settingan yang pas karena masih sering banget buat ngedrift ya cuy masih sering banget buat ngedrift jadi yang penting bisa jalan dulu lah ya jadi buat kalian mungkin yang game developer juga mungkin bisa kasih tahu saya lah ya settingan wheel collider yang pas dan settingan vehicle yang pas gitu lah ya buat bisa stabil gitu untuk gerakan mobilnya ya soalnya kalau kayak gini tuh agak-agak gimana gitu ya nah ini agak kencang terus kalau kita terlalu belok itu dia bakal ngedrift permasalahan sebelumnya yang saya temui itu kalau belok dia bakal ngeguling-guling sekarang giliran nggak ngeguling-guling dia malah ngedrift nah malah ngedrift dong ini apa ya ini mungkin mobil travel ngedrift coy kita namain aja gamenya kali ya nama gamenya ini travel ngedrift dan kalau kita pakai kamera kayak gini ini lumayan keren sih kalau pakai kamera kayak gini ya bisa bikin video-video sinematik sinematikan juga sih nah nah asyik ngedrift tuh cuy ini kalian bisa cobain aja untuk gamenya ini walaupun masih jelek banget kalian bisa support dengan cobain gamenya bisa kalian langsung cek linknya di deskripsi cuy nah buat kalian yang mau foto-foto juga ini gamenya udah bisa dipakai foto-foto lah ya karena menurut gua kalau ini game dipakai foto-foto itu grafiknya lumayan bagus gitu lah oke ini belum bisa ngerem saya belum kasih tombol rem gitu cuy cuma tombol aja mundur aja yang ada oke kayak gitu lah oke guys dan ini dia gamenya ya masih sederhana banget jadi kalau kalian mau cobain langsung aja download linknya di deskripsi video dan ya mungkin segitu aja dulu cuy untuk video kita kali ini ya kalau kalian suka videonya jangan lupa like comment dan subscribe channel ini pastinya sampai jumpa di next video guys